Jiu Shuang menjawab seperti arus dan terlihat bangga. Jitiansing, Jiu Heng dan keempat hewan itu tenang dan tidak ada perbedaan. Namun, hati ayah dan anak serta keempat hewan itu penuh dengan gumaman. Yah, gadis ini benar-benar. Nama Dewa Pedang Ayahku begitu kuat sehingga dia mengubah namanya menjadi ayahnya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah perkataan Jiu Shuang itu benar atau tidak. Karena pihak lain sangat percaya diri dan sombong, dan kekuatannya sangat misterius, ada baiknya untuk mempercayainya. Sikap sapi gila menjadi semakin rendah hati, dan bahkan dengan tepat mengungkapkan sedikit warna pemujaan, dan membungkuk dalam-dalam kepada Jitiansing. Aku gila, aku ingin bertemu dengan Dewa Perang. Generasi muda tidak tahu apa-apa, tapi dia tidak tahu prestasi besar para pendahulunya. Dia pernah menyelamatkan seluruh dunia bintang dan menyelamatkan ratusan juta prajurit, seni dan manusia. Sungguh beruntung bagi sapi gila untuk bertemu dengan orang suci seperti sesepuh. Banyak sanjungan mengalir seperti banjir, tetapi Jitiansing tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan, jadi dia hanya melambaikan tangan untuk menyela. Tidak perlu mengucapkan kata-kata munafik ini. Anda dapat menceritakan semua berita yang Anda ketahui tentang Marsikal Dong Zeng dengan jujur. Sapi gila juga tahu untuk menutup diri ketika mereka melihat yang baik, dan memastikan Jitiansing tidak memiliki niat jahat, sehingga mereka akan berhenti berbicara yang tidak masuk akal, agar tidak membuat orang merasa jijik. Dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan iya, dan kemudian dengan jujur menjawab, kepada Guru Surgawi, saya datang ke sisa bintang ini setahun yang lalu. Pada saat itu, Marsikal Zeng Dong, dengan ratusan kapal perang, menjarah harta dari sisa bintang dan membantai bela diri. Dewa dan penjelajah dari semua negara. Namun, semua jenis dewa bela diri, penjelajah, dan bajak laut bintang datang satu demi satu, dan sisa bintang terlalu besar. Bahkan jika Marsikal Zeng Dong kuat, dia masih kekurangan tenaga. Oleh karena itu, generasi muda, seperti banyak dewa bela diri dan penjelajah, beruntung. Saat mencari harta karun di sisa bintang, kita menghindari kejaran suku Fabatian. Marsikal Zeng Dong juga mempercepat pencarian harta karun dan meminta lebih banyak kapal perang untuk mendapatkan dukungan. Saya mendapat berita beberapa hari yang lalu. Konon sekelompok bajak laut bintang menemukan surga di pegunungan yang jaraknya puluhan ribu mil, yang berisi sejumlah besar artefak. Ketika Marsikal Zeng Dong mendengar berita tersebut, dia telah mengumpulkan sejumlah besar orang-orang kuat untuk bertarung melawan langit dan bergegas merampok mereka. Generasi muda begitu lemah sehingga tidak berani mengarungi air berlumpur. Mereka hanya bisa melawan pengorbanan gigi di tempat terpencil. Ketika dia mendengar ini, Jitiansing mengetahui sesuatu tentang hal itu dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia bertanya kepada sapi gila tentang lokasi pegunungan dan pertanyaan lainnya. Sapi gila sangat menyadari situasi saat ini. Ketika dia menyelesaikan jawaban hormatnya, dia memberi hormat dan berkata, Tuan, jika Anda tidak memiliki perintah lain, saya akan pergi sekarang. Jitiansing melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia boleh pergi. Sapi gila ini seperti mendapat amnesti, cepat memberi hormat untuk pergi, berbalik untuk terbang. Ketika dia meninggalkan reruntuhan, dia menemukan keringat di punggungnya dan keringat di dahinya. Tidak mungkin, kekuatan suci Jitiansing terlalu berat, dan tekanan pada dirinya terlalu buruk. Dia memiliki firasat samar di hatinya bahwa Marsal Zheng Dong sedang dalam masalah. Jitiansing dan yang lainnya tidak pergi dengan tergesa-gesa. Kerumunan berdiri di atas reruntuhan, melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menjelajahi kuil di bawah. Tak lama kemudian, Skywalker datang dari kejauhan. Suwa! Naga putih terbang keluar dari kapal perang, tangannya berkilauan emas, memegang tumpukan besar kerikil. Dia meletakkan ratusan pecahan batu di depan Jitiansing, dan ekspresinya sedikit aneh, Tuan, lihat ini. Ji Wuheng, Ji Wushuang dan empat binatang suci semuanya melihat ke arah kerikil, menunjukkan ekspresi bingung. Itu hanya pecahan batu, apa gunanya? Laobai, mengapa kamu menginginkan pecahan batu ini jika kamu tidak mencari artefak? Jitiansing mengerutkan kening dan melihat tumpukan kerikil, dan segera melihat petunjuknya. Batu-batu ini mengandung kekuatan keagamaan yang kaya, yang jelas-jelas disembak oleh orang-orang yang beriman. Naga putih, apakah ini batu setelah patungnya dipatahkan? Naga putih dengan cepat menganggup dan menjelaskan, Ya, tadi saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya mencari direruntuhan dan melihat tumpukan kerikil terkubur di dalam tanah. Saya menyatukan batu-batu ini, dan itu benar-benar patung Tuhan. Dan patung Tuhan ada beberapa masalah. Saat dia berbicara, naga putih dengan cepat melambaikan tangannya dan menyatukan batu-batu besar itu satu per satu. Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang juga menjadi tertarik, dan membantunya mengumpulkan batu-batu itu. Setelah sepuluh menit, ratusan pecahan batu-pecah. Batu-batu tersebut disatukan membentuk patung dewa yang tingginya puluhan sang. Apalagi patung tersebut hanya memiliki badan bagian atas dan kepala saja, serta belum lengkap di bagian bawah pinggang. Tingginya akan mendekati seratus sang. Sua. Naga putih itu memancarkan cahaya kemasan, dibungkus dengan ratusan pecahan batu, lalu direkatkan dan dipresentasikan di depan Ji Tian Xing. Lihat, guru, patung Tuhan ini apakah agak mirip? Ji Tian Xing memandangi retakan itu. Patung dan segera mengerutkan kening. Cahaya aneh muncul di matanya. Saya melihat ini adalah tubuh manusia kepala elang dewa yang dilapisi emas. Meskipun patung-patung tersebut penuh dengan retakan, namun sangat indah dan hidup. Dewa berkepala elang ini memiliki tubuh yang kuat dan leher yang panjang. Kepalanya bulat dan megah. Dia memiliki tiga bulu emas di kepalanya, dan pupil emas gelapnya menonjol keluar. Ji Wu Hen, Ji Wu Shuang dan binatang berkepala empat tidak dapat melihat masalahnya. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan ini harus menjadi penguasa bintang dewa dan raja dewa yang disembak oleh ratusan juta orang beriman. Hanya Ji Tianxing dan Bai Long yang mengetahui bahwa Tuhan ini dikenal dan akrab bagi mereka. Raja elang, pasti itu dia. Setelah sekian lama, Ji Tianxing menghela nafas dengan nada yang rumit dan berkata, Saya tidak menyangka bahwa hari ini, seribu tahun kemudian, kita dilahirkan kembali, namun jatuh. Sayangnya. Naga putih itu juga penuh emosi, dan berkata dengan nada berat, Raja Dewa Tianying selalu berdamai dengan dunia, dan dia adalah raja hiburan yang terkenal di Gunung Kianshan. Bahkan ketika badai melanda alam dewa, badai itu tetap terjadi. Tidak berpartisipasi. Seharusnya tidak memiliki musuh, dan kekuatannya tidak vulgar, dapat masuk dalam daftar seratus raja dewa teratas, bagaimana bisa dibunuh oleh dewa lain. Mendengar diskusi Ji Tianxing dan Bai Long, Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang dan para binatang berkepala empat itu semakin bingung, dan Kianyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Lao Ji, apakah Raja Elang ini adalah penguasa bintang dewa? Apa hubungannya dengan itu? Apakah itu teman atau? Ji Tianxing terdiam dengan ekspresi penuh perhatian. Naga Putih menjawab, Raja Dewa Tianying adalah penguasa seribu gunung. Dia memerintah ratusan dewa dan juga raja dari semua dewa. Ia lembut dan berpikiran terbuka, dan pada dasarnya tidak ikut serta dalam perselisihan ketenaran dan kekayaan. Seringkali, jalan ini tertutup bagi dunia luar untuk memahami jalan, sehingga telah menjadi raja waktu luang. Saat itu, Sang Master menguasai wilayah Tianxian, yang dekat dengan wilayah Kianshan. Tidak hanya tidak ada kontradiksi dan permusuhan antara Tuan dan Elang Surgawi, tetapi mereka juga saling membantu dan berperang melawan penganiayaan terhadap dewa lain. Oleh karena itu, ia adalah salah satu dari sedikit teman Sang Master. Sangat disayangkan setelah ribuan tahun, banyak hal telah berubah dan orang-orang telah berubah. Bahkan sudah jatuh. 2672. Setelah penjelasan Bai Long, orang-orang memahami hubungan antara Ji Tianxing dan Raja Dewa Tianying. Tidak pernah terpikir oleh siapapun bahwa penguasa bintang jatuh itu adalah teman lama Ji Tianxing. Suasana hati setiap orang agak berat, dan tidak bisa menahan perasaan. Pada saat ini, Naga Putih melihat penampilan Ji Tianxing yang berbeda, dan kemudian dia bertanya, Tuan, apakah Anda sedang memikirkan alasan mengapa Raja Elang Surgawi jatuh? Ji Tianxing menahan pikirannya dan mengangguk sedikit, Ya, Raja Dewa Elang jarang melakukan kejahatan terhadap manusia, dan kekuatannya sendiri tidak vulgar. Tidak banyak orang yang bisa membunuhnya. Saya ingin tahu apakah bajingan itulah yang melakukannya. Marah pada Raja Dewa Tianying yang bersahabat dengannya. Naga Putih dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghiburnya, Tuan, meskipun mungkin, Anda tidak boleh membuat keputusan terburu-buru sebelum masalahnya jelas, dan jangan salahkan dirimu sendiri karenanya. Ji Tianxing menatap kehampaan dengan mata yang dalam, dan berkata dengan nada serius, Selama bertahun-tahun, saya selalu mendapat firasat buruk. Saya khawatir alam dewa tidak seperti dulu lagi. Jika kita ingin kembali ke dunia ilahi dan balas dendam, itu pasti segala macam bahaya. Tapi tidak peduli apa, guru harus dibunuh kembali. Kita tidak hanya harus membalas dendam tahun itu, tetapi juga mencari tahu penyebab kematian Raja Elang Surgawi. Bai Long menganggupkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Suasananya sedikit bermartabat. Setelah berdiri sejenak, mereka menaiki kapal perang dan terbang ke utara. Menurut Sapi Gila, ada pegunungan yang terus-menerus dan megah ribuan mil jauhnya di utara. Di pegunungan itulah bajak laut bintang menemukan. Saat ini, Marsikal Zhengdong telah membawa sejumlah besar orang kuat untuk diserbu. Ini adalah kesempatan bagus bagi Ji Tianxing. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Dalam perjalanan, orang-orang melihat bumi yang terfragmentasi, di mana-mana berubah menjadi reruntuhan kota, runtuhnya candi yang rusak. Sesekali, Anda dapat bertemu dengan beberapa dewa bela diri alien, atau penjelajah di langit berbintang, dan mencari reruntuhannya dengan cermat. Selain itu, tidak ada orang yang percaya pada bintang Tuhan, bahkan tidak ada mayat. Tiga jam kemudian, kapal perang Tianxing terbang di atas reruntuhan dan tiba-tiba bertemu dengan kapal perang yang membelah langit. Kapal perang itu juga sedang menuju ke arah utara. Tampaknya memikul beberapa tugas, menyadari keberadaan kapal perang Skywalker, dan tidak berniat menyerang atau mencegat. Namun, tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi kapal perang Tianxing, namun tidak berarti Ji Tianxing akan membiarkannya begitu saja. Sua. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Ji Tianxing terbang keluar dari kapal perang. Dia berkelap-kelip di langit. Beberapa kali, dia menyusul kapal perang yang memotong langit dan mengeluarkan pedang penguburan untuk memotong pedang. Cahaya pedang emas yang menyilaukan setinggi ribuan kaki, membawa kekuatan menciptakan dunia, tiba-tiba menebas kapal perang tersebut. Pada saat kritis, kapal perusak menyadari kematian yang mendekat dan segera berlindung. Namun, kecepatan kapal perang terlalu lambat untuk menghindari pedang. Bang! Dengan ledakan keras, kapal perang itu terputus dan jatuh dari langit. Lebih dari 30 tentara berbaju hitam terlempar keluar dari reruntuhan kapal perang. Tanpa menunggu mereka menstabilkan tubuh mereka, Jitiansing kembali mengayunkan pedangnya dan mematikan beberapa lampu pedang emas yang menyilaukan. Sua-sua! Kilatan cahaya pedang menyala, dan lebih dari 30 prajurit lapis baja hitam digantung berkeping-keping di tempat. Menonton, kapal perang menjadi dua akan jatuh ke tanah. Tinju kiri Jitiansing, menggunakan tinju seperti naga, menghantam sisi kiri reruntuhan kapal perang dengan keras. Dengan tangan kanannya, dia mengayunkan pedang penguburan dan memotong pedang besar yang membuka dunia dan membelah menjadi setengah dari kapal perang di sebelah kanan. Lusinan tentara lapis baja hitam yang selamat di kapal perang semuanya terbang dengan panik dan mencoba melarikan diri. Mengenakan baju besi emas, kapten juga menyerbu keluar dari kapal perang dan mengayunkan pedangnya untuk menemui Jitiansing. Namun perlawanan dan pelarian masyarakat sia-sia. Boom! Dalam suara keras, puing-puing kapal perang di sebelah kiri hancur berkeping-keping, dan puluhan tentara lapis baja hitam hancur berkeping-keping. Bumi diledakkan keluar dari lubang besar sepanjang 100 mil, terciprat debu. Setengah dari kapal perang di sebelah kanan juga dihancurkan oleh pedang besar, dan kapten dari baju besi emas langsung dipotong dan dibunuh, menyebarkan potongan daging dan darah ke seluruh langit. Pedang besar itu jatuh ke bumi dan memotong jurang sepanjang 300 li, seperti jurang maut. Lebih dari selusin prajurit lapis baja hitam yang masih hidup melarikan diri ketakutan. Jitiansing mengejarnya, dan, suah-sua-sua, membunuh mereka semua. Setelah menyelesaikan masalah dengan cepat, Jitiansing tidak berhenti dan kembali ke kapal perang. Kapal perang tersebut melanjutkan perjalanannya tanpa penundaan. Seiring berjalannya waktu, Skywalker semakin mendekati sasaran. Dalam dua hari berikutnya, orang-orang melewati ratusan reruntuhan dan menemukan beberapa petualang. Selain itu, kami bertemu dengan tiga kapal perang yang diperintahkan untuk mendukung Marsikal Zendong. Nasib ketiga kapal perang tersebut bukanlah suatu kebetulan. Semuanya dibunuh oleh Jitiansing dan dihancurkan berkeping-keping. Tiga hari kemudian, Skywalker akhirnya sampai ditujuannya dan terbang menuju pegunungan yang mengjulang tinggi. Pegunungan ini sangat luas dan membentang dari timur barat sejauh jutaan mil. Penuh dengan puncak, sungai dalam, dan jurang. Meskipun sebagian besar gunung telah runtuh dan pecah, ngarai dan jurang yang dalam telah dipenuhi sampah. Namun dibandingkan dengan daratan yang terfragmentasi, pegunungan tersebut relatif terpelihara dengan baik. Naga putih mengendalikan kapal perang, bergerak antar pegunungan, mencari pintu masuk surga. Jitiansing melepaskan kesadaran ilahinya, menjelajahi puluhan ribu mil di sekitarnya, dan terus-menerus memantau pergerakan di sekitarnya. Dua jam kemudian, Skywalker memasuki kedalaman pegunungan. Pada saat ini, beberapa dewa yang tersebar muncul di pegunungan sekitarnya. Kebanyakan dari mereka berada dalam tim dan bergerak bersama. Ada total lebih dari selusin tim, termasuk setidaknya 35 tim dan lebih dari 10 tim pada umumnya. Semuanya sangat kuat. Apalagi sebagian besar tim memiliki kapal perang dan artefak terbang. Seperti Jitiansing dan lainnya, lebih dari 10 tim pemburu harta karun juga berkeliaran di sekitar pegunungan, mencari pintu masuk ke surga. Jelas sekali, mereka juga mendapat kabar tersebut dan ingin mendapatkan sepotong kuenya. Namun, jika Anda tidak dapat menemukan pintu masuk surga, Anda hanya dapat mencari secara membabi buta di pegunungan. Jitiansing mengabaikan tim ekspedisi dan membiarkan naga putih itu terus pergi jauh ke pegunungan. Kapal perang surga bergerak sendiri dan terbang ke utara tanpa henti. Hal ini memungkinkan banyak ekspedisi untuk fokus pada Skywalker dan mengikutinya. Setengah jam kemudian, Skywalker menemui sebuah kapal perusak. Kapal perang itu sepertinya mengetahui di mana pintu masuk surga itu, dan terbang di atas langit dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menuju ke barat laut. Jitiansing segera menindaklanjuti dan menghancurkan kapal perang itu dengan pedangnya. Ratusan tentara lapis baja hitam dibunuh olehnya, dan kapten lapis baja emas yang terluka parah ditangkap olehnya. Kemudian, dia menggunakan keterampilan pencarian jiwa untuk mempelajari ingatan roh kapten Jinjia dan mempelajari pintu masuk Dong Tianfudi. 2673 Beberapa ekspedisi mengikuti kapal perang itu seharusnya memanfaatkan api tersebut. Mereka juga ingin menghentikan kapal perang yang memotong langit, menangkap kaptennya, dan menanyakan lokasi Dong Tianfudi. Namun, orang-orang menyaksikan kekuatan Jitiansing. Dengan pedang di tangannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan kapal perang yang membelah langit dan membunuh banyak kapal perang yang kuat. Cara yang begitu kuat dan mendominasi mengejutkan banyak dewa bela diri asing dan mengejutkan mereka. Dalam ketakutan, orang hanya bisa menyerah. Sembilan tim mengikuti Skywalker, menuju barat laut. Di dalam Skywalker, naga putih menemukan sembilan tim di belakangnya. Dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Guru, orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap kami kebanyakan mencoba memanfaatkan api dan ikan di perairan yang bermasalah. Haruskah? Saya memberi mereka pelajaran. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, orang asing itu dewa perang dan penjelajah tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadap kita, tetapi mereka sangat membenci klan surga pemotong. Jangan pedulikan mereka. Ketika mereka sampai di suatu tempat, mereka mungkin berguna. Ya, naga putih menjawab dan terus mengendalikan kapal perang. Tak lama kemudian, Skywalker terbang di atas lembah yang sangat besar. Ada 500 awan di lembah. Di sekeliling lembah berdiri selusin puncak, seperti selusin penjaga setia dan pemberani, yang dengan tegas menjaga rahasia lembah. Inilah pintu masuk surga. Lembah itu terpencil dan tidak berpenghuni. Jika Anda tidak mengetahuinya, sulit untuk menyadarinya. Bahkan di lembah yang tertutup awan dan kabut, tidak ada tanda-tanda aktivitas militer. Tapi mata Jitian Singh bersinar, dan dia melihat petunjuk itu sekilas. Seluruh lembah diselimuti oleh sejumlah besar dewa sejati. Di permukaan, lembah ini tertutup awan dan kabut, hal yang biasa. Namun nyatanya, pasti ada banyak sekali pemotong langit di lembah tersebut. Suwa. Jitian Singh memasang kapal perangnya dan berdiri di atas lembah, menghadap awan di bawah. Naga putih, Ji Wu Heng, Ji Wu Shuang dan empat binatang suci semuanya berdiri di belakangnya dan melihat sekeliling. Sembilan ekspedisi diikuti di sini. Melihat Jitian Singh dan yang lainnya berhenti, mereka juga memasang kapal perangnya, jadi mereka segera berhenti. Semua orang menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan lembah yang sebagian besar merupakan pintu masuk surga. Mengingat hal ini, banyak dewa dan penjelajah bela diri asing yang bersemangat dan penuh antisipasi. Namun mereka takut dengan kekuatan teror Jitian Singh dan tidak berani melangkah ke lembah. Jitian Singh tidak menyanyiakan waktunya. Dia membuat kepalan emas besar yang mempesona dengan tinjunya ke awan di bawah kakinya. Tiba-tiba, tinju yang kuat dan menakutkan itu terkena susunan yang hilang. Jika kekuatan tinju hanya setingkat wushen, ia akan segera diserap dan dilarutkan oleh susunan besar, tanpa gangguan apapun. Namun, kekuatan tinju Jitian Singh telah mencapai puncak Tuhan yang sejati. Suara memekakan telinga pecah dan bergema di seluruh lembah. Susunan labirin takasat mata menjadi bersemangat, dan penghalang cahaya ungu dengan radius 500 mil muncul di awan. Namun, penghalang cahaya ungu berbentuk setengah lingkaran itu terfragmentasi dan runtuh menjadi sebuah penghalang besar. Lubang Potongan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak, menciptakan badai di atas lembah. Sembilan tim di sekitar lembah, lebih dari 60 dewa bela diri asing, semuanya menunjukkan warna keterkejutan, kejutan dan harapan. Munculnya penghalang cahaya ungu mengkonfirmasi mereka dugaan. Lembah adalah pintu masuk ke surga. Marsekal Zheng Dong yang rakus dan tidak tahu malu mengatur susunan dewa untuk memblokir lembah, dan ingin mengambil Dong Tianfudi sebagai miliknya. Jika bukan karena kekuatan kuat Jitian Singh, puluhan dewa bela diri asing akan siap untuk bergerak. Suwa! Jitian Singh dan yang lainnya melewati celah penghalang cahaya ungu dan jatuh menuju lembah. Saat orang melewati awan dan memasuki bagian dalam susunan labirin, mereka dapat melihat aslinya situasi di lembah. Saya melihat reruntuhan istana besar di tengah lembah. Di antara reruntuhan tersebut, terdapat sebuah candi yang besar dan bobrok dengan tembok rusak yang tak terhitung jumlahnya dan pilar batu yang pecah. Kuil ini dikelilingi oleh batu-batu besar kuno dan dijaga oleh lebih dari 300 prajurit lapis baja hitam. Selain itu, di sekitar reruntuhan istana, terdapat ribuan tentara bersenjatakan pedang dan bilah tajam yang berjaga. Di langit di atas reruntuhan kuil, ada 24 dewa pemotong surga yang mengenakan baju besi emas, disusun dalam posisi khusus, membentuk barisan pertempuran. Sebanyak lebih dari 1.300 penduduk lembah membentuk lingkaran pertahanan tiga tingkat, yang mengelilingi kuil bobrok dan melindunginya dengan ketat. Pertarungan yang begitu jelas membuat Jitiansing dan yang lainnya langsung mengerti. Pintu masuk ke surga adalah kuil kuno dan bobrok. Pada saat ini, 24 dewa emas dan baju besi meraung marah dan memberi perintah. Di lingkaran pertahanan terluar, lebih dari 200 tentara lapis baja hitam segera bergegas menuju Jitiansing dan lainnya, dan melancarkan pengepungan yang sengit. Tiba-tiba, langit tertutup cahaya merah, menutupi lembah di atasnya. Ribuan pedang dan pedang, kapak besar dan pisau panjang, serta hantu dan roh ganas, menenggelamkan Jitiansing dan lainnya. Namun, Jitiansing berdiri dengan tangan negatif dan tampak acuh tak acuh, tanpa niat untuk bergerak. Naga putih, Ji Wuhen, Ji Wushuang, dan binatang berkepala empat semuanya menggunakan pedang dan bilah tajam mereka untuk melepaskan keterampilan sihir yang menghancurkan langit dan bumi. Segala jenis lampu menyala putih, emas, biru es, hitam dan merah berjatuhan seperti banjir. Bang, boom! Serangkaian suara dahsyat terdengar di lembah, bergema di seluruh dunia. 500 mil lembah diguncang oleh gempa bumi, dan lebih dari selusin puncak di sekitarnya berguncang, dan batu serta debu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Ledakan yang begitu mengejutkan berhenti terbang dan mengejutkan para penjelajah yang baru saja melangkah ke lembah. Saat cahaya dan bayangan langit menghilang, semua orang bisa melihat pemandangan di lembah. Ji Tiansing dan yang lainnya tidak terluka, berdiri di udara seperti gunung. Namun, lebih dari 200 tentara pembunuh yang membelah langit, runtuh dan hancur, berubah menjadi daging, darah, dan lumpur berserakan di reruntuhan. Tiba-tiba, lusinan dewa dan penjelajah bela diri asing tidak bisa menahan nafas. Para prajurit yang menjaga reruntuhan dan kuil, serta 24 dewa emas dan baju besi, juga mengalami perubahan tajam di wajah mereka, menunjukkan ekspresi ketakutan yang kuat. Pada saat berikutnya, para prajurit emas itu kembali sadar, dan mereka menangis dan meraung. Musuh yang kuat menyerang, hentikan mereka. Bunuh mereka segera, apapun risikonya. Apa yang kamu lakukan, brengsek. Akibatnya, lebih dari seribu tentara lapis baja hitam melancarkan kampanye untuk mengepung Ji Tiansing dan lainnya. 24 dewa emas dan baju besi juga membentuk barisan pertempuran, dan bergandengan tangan untuk menampilkan kekuatan sihir dan seni rahasia untuk melepaskan cahaya ungu. Serangan yang begitu kuat dan menakutkan sudah cukup untuk meruntuhkan ribuan mil gunung dan sungai hingga rata dengan tanah. Sembilan ekspedisi meninggalkan lembah karena takut terkena dampaknya. Ji Tiansing dan Bai Long, bagaimanapun, bahagia dan tidak takut, dan menyerang dengan tertib. 2674 Bang, bang, bang. Ledakan. Suara keras yang memekakan telinga, suara ledakan tabrakan cahaya ilahi, meledak di lembah satu demi satu. Perang dengan perbedaan besar dalam jumlah berakhir hanya setelah periode seratus bunga. Lebih dari 60 dewa bela diri asing dari sembilan tim semuanya berkeringat untuk Ji Tiansing dan lainnya. Bagaimanapun, jumlah orang di kedua sisi berbeda lebih dari seratus kali lipat. Selain itu, lembah itu diselimuti langit dan matahari, dan Ji Tiansing serta yang lainnya tidak terlihat sama sekali. Banyak dewa dan penjelajah bela diri asing menantikan Ji Tiansing dan lainnya untuk menang. Meski idenya tidak realistis, harapannya tipis. Atau, Ji Tiansing dan lainnya hanya bisa menang secara menyedihkan dan harus membayar harga yang sangat tragis. Inilah yang sangat ingin dilihat orang. Hanya ketika Ji Tiansing dan yang lainnya membunuh semua penjaga fabatian barulah mereka dapat memasuki tanah terberkati Dong Tian dan mengeksplorasi peluang mereka. Tak lama kemudian, cahaya menyelaukan itu menghilang. Tabrakan dan ledakan yang memekakan telinga perlahan-lahan berhenti. Lembah yang kacau secara bertahap menjadi jelas. Banyak dewa dan petualang alien, ini untuk melihat situasi di lembah. Saya melihat reruntuhan 100 mil telah hilang sama sekali. Hanya tersisa lubang besar di tempat aslinya, dan terdapat puluhan kerikil besar. Itulah bongkahan batu yang selamat dari kehancuran candi. Ditumpukan puing yang berantakan, ada pintu emas bersinar, utuh. Tidak ada keraguan bahwa itulah pintu masuk surga. Setelah reruntuhannya hancur total, pintu masuk susunan dewa terungkap. Lebih dari seribu tentara yang melindungi pintu masuk dan 24 kapten yang mengenakan baju besi emas menghilang. Di dalam lubang tersebut, sisa-sisa tulang, senjata dan baju besi berserakan di mana-mana. Nasib para prajurit yang membelah langit dan dewa baju besi emas sudah jelas. Adapun Jitiansing dan lainnya, mereka berdiri sempurna di atas lubang. Masih ada empat orang, empat binatang. Tidak satu pun. Melihat pemandangan ini, puluhan dewa dan penjelajah bela diri asing semuanya menunjukkan warna keheranan, terkejut dan melebarkan mata mereka tanpa bisa dijelaskan. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa akibat perang ini memang demikian. Empat manusia dan empat binatang bertempur melawan lebih dari seribu orang kuat yang membelah langit. Mereka bisa membunuh semua pihak yang lain, tapi pihak mereka sendiri aman dan sehat. Kata, kuat tidak cukup untuk menggambarkan kekuatan pemberantasan teroris Jitiansing. Orang cabul. Setan. Teror. Itu luar biasa. Siapa orang-orang kuat itu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Para dewa perang dan penjelajah di semua tingkatan mengirimkan seruan dan komentar. Pada saat ini, Jitiansing dan yang lainnya mendarat di dalam lubang dan melangkah ke gerbang emas satu demi satu. Suwa, suwa, suwa. Beberapa lampu emas menyala, dan sosok empat manusia dan empat binatang menghilang. Keheningan kembali ke lembah. Lusinan dewa bela diri dan penjelajah asing kembali ke dewa mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, sebuah tim memimpin untuk terbang kepit dan memasuki gerbang emas satu demi satu. Seseorang memimpin, dan segera seseorang mengikuti. Tim lain takut tertinggal dari yang lain, dan mereka didahului oleh yang lain, dan mereka juga memasuki gerbang cahaya satu demi satu. Dalam kerlap-kerlip emas, Jitiansing dan yang lainnya datang ke ruang yang berbeda. Ruang ini sangat luas, setidaknya seratus ribu mil. Berbeda dengan gambar bintang dewa yang bobrok dan membusuk, ruang ini terpelihara dengan baik. Tanah yang luas ditutupi dengan padang rumput hijau, bunga dan buah-buahan. Di kejauhan terdapat pegunungan yang luas, memperlihatkan garis kabur di bawah cahaya kemasan. Udara penuh dengan kekuatan ilahi yang kuat dan luar biasa, dan bahkan terkondensasi menjadi dua warna emas dan perak, tergantung di langit. Di atas langit, ada dua bintang besar. Yang satu berwarna emas, seperti matahari. Yang lainnya berwarna perak, seperti bulan. Saat ini, cahaya bulan redup, dan terik matahari bersinar dengan cahaya kemasan, menerangi seluruh ruang. Tidak ada keraguan bahwa ruangan ini adalah siang hari. Jitiansing dan yang lainnya dapat melihat bahwa dua bintang di langit itu asli. Dua bintang dibawa oleh kesaktian untuk meniru matahari dan bulan. Kekuatan yang luar biasa, sungguh, ini memang tanah yang diberkati. Sumber daya budidaya di sini sangat kaya. Bahkan seekor babi, yang tinggal di sini selama ribuan tahun, dapat menjadi dewa. Lihat, bunga dan buah-buahan di dalam padang rumput dan hutan semuanya merupakan bahan obat dan buah-buahan ilahi. Sayang sekali suku Fartian dan bajak laut bintang itu telah mengobrak abrik tempat ini. Bunga dan buah-buahan di padang rumput dan hutan semuanya ditinggalkan oleh mereka, dan kualitas serta kemanjurannya rendah. Diperkirakan semua bahan obat langka dan keajaiban telah dijarah oleh mereka. Kerumunan mengamati situasi di sekitar mereka, dan berbicara dengan marah. Jitiansing melambaikan tangannya dan menghibur orang-orang, jangan khawatir, benda ajaib yang dijarah oleh Marsikal Zendong dan bajak laut bintang akan segera dimuntahkan. Setelah itu, dia membawa naga putih, Ji Wuhen, Ji Wushuang dan empat binatang suci dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Kerumunan itu terbang di atas padang rumput. Hanya beberapa ratus mil jauhnya, terdengar suara gemuruh udara mematikan dari samping. Beraninya kamu membobol area terlarang. Mencari kematian. Ji Tiansing dan yang lainnya menoleh dan melihat lima dewa pemotong surga mengenakan baju besi emas, dengan lebih dari empat ratus tentara baju besi hitam, terbang dengan cepat. Di antara mereka, empat di antaranya memiliki kekuatan empat atau lima di Wushuang Jing, yang jelas sama dengan kaptennya. Yang pertama, Dewa Jinjiao, telah mencapai tingkat Jewsiong negara bagian Wushuang, dan kebanyakan dari mereka adalah jenderal armada. Sua-sua. Setelah beberapa nafas, lima prajurit emas mendekat. Dengan lambayan tangannya yang besar, lebih dari empat ratus tentara lapis baja hitam mengepum Ji Tiansing dan yang lainnya. Melihat hal ini, Ji Tiansing dan yang lainnya tidak hanya tidak marah dan khawatir, tetapi juga menunjukkan senyuman yang lucu. Sepertinya Marsikal Zeng Dong telah menduduki gua ini, dan orang-orang baik mencari benda suci kemana-mana. Bai Long berkata sambil mencibir. Ji Tiansing tampak acu-ta'acu dan berkata, biarkan jenderal lapis baja emas itu hidup, yang lain telah terbunuh. Naga putih segera menganggup dan mengiakan. Segera, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya putih, berubah menjadi bayangan naga putih sepanjang seribu kaki, dengan sembarangan bergegas menuju kerumunan. Ji Wuhen, Ji Wushuang dan binatang berkepala empat juga meluncurkan keterampilan sihir mereka untuk membunuh tentara yang menebang langit di sekitarnya. Kelima dewa itu tercengang, dan wajah mereka penuh keheranan. Awalnya, mereka ingin bertanya pada Ji Tiansing dan yang lainnya bagaimana mereka masuk ke dalam gua. Namun mereka tidak menyangka bahwa jumlah pihak lain begitu sedikit, dan di bawah pengepungan yang ketat, mereka berani memimpin serangan. Ini jalan buntu. Dalam kemarahan hati, lima dewa pemotong surga semuanya mengeluarkan pedang dan tombak, dan melancarkan serangan balik. Perang besar pun terjadi. Ji Tiansing dan yang lainnya menggunakan keterampilan sihir mereka untuk membunuh ratusan tentara lapis baja hitam di tengah kerumunan. Kelima dewa tiba-tiba mengubah wajah mereka dan melebarkan mata karena ngeri. 2675 Ketika lima dewa kembali sadar, Ji Tiansing dan yang lainnya menunjukkan kemuliaan mereka. Sua-sua. Segala jenis pedang dan pedang berjatuhan seperti banjir. Kelima dewa merasakan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Mereka semua takut untuk menghindar dan melawan. Bang, bang, bang. Bang, boom. Benturan antara sensu dan kecemerlangan warna-warni menimbulkan serangkaian suara yang mengejutkan, yang bergema tanpa henti di langit. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa saat, dan segera berakhir. Tanah seluas 300 mil telah dibom menjadi reruntuhan, hanya menyisakan lubang besar. Keempat kaptennya hancur berkeping-keping dan dibunuh oleh Ji Tiansing dan Bai Long. Kepala Jenderal Jinjia juga terluka parah, berlumuran darah, terjatuh di reruntuhan, kejang-kejang. Sua. Dengan kilatan cahaya, naga putih itu mendarat di reruntuhan dan melambaikan cahaya putih untuk menyegel sang jenderal. Dia membawa jenderal lapis baja emas yang tidak memiliki lengan dan kaki di satu tangan, dan terbang kembali ke Ji Tiansing. Tuan, sesuai perintah Anda, saya telah menyelamatkan hidup saya. Ji Tiansing menganggup dan melambaikan naga putih itu ke satu sisi. Dia tidak menyianyikan waktunya, bahkan memeras pengakuan dengan penyiksaan. Dia langsung melakukan pencarian jiwa dan mulai mengambil ingatan Jenderal Jinjia. Kebangsaan Fathian sangat istimewa, tubuh dan kekuatannya sangat kuat, dan vitalitasnya juga sangat kuat. Dalam hal efektivitas tempur dan vitalitas, mereka lebih kuat dan lebih sulit dihadapi dibandingkan iblis. Namun, karena alasan khusus ras, mereka tidak mempraktikan kekuatan roh. Oleh karena itu, kekuatan roh orang Fathian sangatlah umum. Ji Tiansing dengan mudah menangkap ingatan Jenderal Jinjia. Sesaat kemudian, dia mengambil kembali telapak tangan emasnya, dan senyuman tampak di sudut mulutnya. Semangat Jenderal Jinjia ditelanjangi dan pingsan di tempat. Bai Long bertanya pada Ji Tiansing dengan matanya. Setelah mendapat izin, dia membunuh Jenderal Jinjia dengan telapak tangannya. Bang! Jenderal Jinjia hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah dan berserakan di reruntuhan. Ikuti aku, Ji Tiansing memberi isyarat dan membawa mereka ke timur. Orang-orang terbang melintasi langit, melintasi padang rumput hijau dan pegunungan, dan dua danau seperti cermin. Jita tertandingi tidak bisa tidak bertanya-tanya. Setelah bertemu Ji Tiansing beberapa kali, dia akhirnya bertanya, Ayah, kita akan pergi kemana? Kamu sudah tahu posisi Marsikal Zeng Dong? Ji Tiansing menganggupkan kepalanya dan berkata, Marsikal Zeng Dong, bersama ratusan kapten, sedang bekerja di kuil di tengah gua, 30 ribu mil jauhnya, mencari benda suci dan sumber daya. Selain itu, ada lebih dari 50 kapten. Dengan lebih dari 10 ribu tentara pemotong langit mencari keajaiban di gua ini. Ji Wu Shuang, Ji Wu Heng, dan Bai Long semuanya terkejut. Marsikal Zeng Dong telah membawa begitu banyak orang kuat untuk berperang melawan surga. Ada begitu banyak orang kuat yang bisa menebang langit, cukup untuk menempati seluruh gua. Ayo kita langsung menemui Marsikal Zeng Dong dan melawan mereka secara langsung. Aku khawatir kita akan menderita kerugian. Ji Tiansing berkata sambil tersenyum, ketika Marsikal Zeng Dong memasuki Sensing, dia memanggil lebih dari 260 kapten dan lebih dari 20 ribu pesawat tempur angkasa. Lebih dari 60 kapten, dengan 6 ribu tentara, masih mencari harta karun di Sensing. Ketika dia memasuki Sensing gua, Marsikal Zeng Dong membawa 200 kapten dan 20 ribu tentara. Namun, dua resimen bajak laut dan delapan tim petualangan memasuki gua lebih awal dari mereka. Marsikal Zeng Dong ingin memonopoli gua, jadi dia membunuh dua resimen bajak laut dan delapan tim petualangan. Dalam pertempuran tersebut, lebih dari 50 kapten dan lebih dari 6 ribu pejuang langit dibunuh oleh bajak laut bintang dan petualang. Ji Wuhin mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah, meski begitu, ada lebih dari 150 kapten dan lebih dari 10 ribu pejuang langit di gua ini. Kita tidak bisa menghadapi Marsikal Zeng Dong. Kami hanya bisa membunuh mereka secara bertahap. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, itu adalah ide yang sama untuk seorang ayah. Dan sekarang, ini adalah kesempatan terbaik. Di kuil di tengah gua, ada dewa binatang purba yang menjaga kuil dan seorang lelaki tua berjubah hitam. Orang tua dan dewa binatang adalah dewa surga dan dewa. Namun, mereka semua terluka parah, kekuatan mereka turun tajam, dan mereka masih bertarung di sudut. Marsikal Zeng Dong dan ratusan kapten mengepung orang tua itu dan menjaga binatang itu. Mereka telah menghabiskan waktu sebulan dan gagal membunuhnya. Tiba-tiba mendengar berita itu, mata semua orang berbinar, menunjukkan warna keterkejutan dan harapan. Bintang dewa rusak, setengah dari bintang-bintang hancur, bahkan tubuh dewa tidak dapat ditemukan. Masih ada dewa dan binatang di gua ini. Para dewa dan binatang dari alam surga. Terluka parah, kekuatannya masih buruk. Marsikal Zeng Dong dalam masalah sekarang. Ini benar-benar kesempatan besar bagi kami. Ayo pergi berperang secepat mungkin. Mereka berlari sejauh 30 ribu mil menuju pegunungan yang luas dan tinggi. Di segala penjuru, ada puncak-puncak tinggi, pegunungan bersilangan, suasana yang luas. Di pegunungan, kekuatan sihir sangat melimpah, dan setiap puncak ditutupi dengan cahaya warna-warni. Pegunungan tak berujung ditutupi dengan segala jenis bunga dan tanaman eksotis, yang merupakan sumber daya dan harta karun tingkat dewa. Dikelilingi oleh pegunungan, terdapat sebuah gunung besar yang tingginya 3000 meter dan kelilingnya 800 mil berdiri di antara langit dan bumi. Gunung itu megah, menghubungkan langit dan bumi. Di atas separuh lereng gunung, ditutupi dengan lampu warna-warni, terutama yang sakral dan indah. Sekilas orang dapat melihat bahwa puncak gunung suci ini adalah posisi inti Dong Tianfudi. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat di mana denyut ilahi langit dan bumi berada dan merupakan tanah harta karun yang paling kuat. Namun, setelah kehancuran akibat perang roh, gunung tersebut telah membelah sebuah celah. Setengah dari lereng gunung runtuh, dan tanah serta batu yang tak berujung menumpuk di kaki gunung. Orang-orang berdiri di atas puncak raksasa, pandangan mereka terhalang oleh cahaya warna-warni, dan mereka tidak dapat melihat pemandangan di puncak gunung. Namun, ada semburan, bang-bang, yang keras, bercampur dengan suara orang-orang fatian, yang terus-menerus terdengar. Ada juga raungan binatang yang mengguncang bumi, tabrakan ajaib dari ledakan besar dan suara ledakan, dering terus-menerus. Gelombang kejut yang dahsyat, membentuk badai warna-warni, menyebar ke segala arah. Namun meski begitu, gelombang kejut tersebut tidak mampu menerbangkan cahaya warna-warni di sekitar gunung. Dalam jarak seribu mil, ada pemandangan yang penuh warna. Terbukti dengan tidak adanya tindakan. Marsikal Zeng Dong dan ratusan kapten masih mengepung Dewa Tua dan binatang penjaga. Karena perang antara kedua belah pihak belum berakhir, maka perang ini mudah untuk ditangani. Mereka dengan cepat melepaskan kesadaran ilahi mereka, menembus cahaya warna-warni yang kaya, dan menyelidiki puncak gunung yang mengjulang tinggi. Segera, orang-orang melihat situasi di puncak gunung dan situasi pertempuran. 2676. Puncak gunung yang radiusnya 300 li itu sepertinya telah dipotong dengan pisau. Itu sangat datar. Di tengah istana terdapat istana yang megah dan megah. ratusan istana dengan ukuran berbeda merupakan kuil suci elang. Meskipun demikian, candi tersebut dilindungi oleh barisan sepanjang 100 li. Namun perisai besar cahaya ilahi itu penuh dengan lubang dan retakan. Itu adalah susunan tingkat dewa, yang tidak dapat dipatahkan oleh Marsikal Zeng Dong dan yang lainnya. Sekilas Jitian Sing tahu bahwa hal itu disebabkan oleh runtuhnya bintang dewa. Di dalam naungan pelindung cahaya ilahi, ratusan istana redup, sebagian besar runtuh, meninggalkan banyak reruntuhan. Hanya olah utama termegah dan mengjulang tinggi di tengahnya yang relatif terpelihara dengan baik. Di depan candi terdapat sebuah bujur sangkar besar dengan radius 100 li. Alun-alun ini dilapisi dengan batu bata dan batu emas, dihiasi dengan ratusan juta batu bintang perak, menguraikan tanah yang terjalin dengan emas dan perak, yang megah. Lapangan seluas itu cukup bagi ratusan ribu jamah untuk berlutut dan bersiarah pada saat yang bersamaan. Namun, setelah lebih dari sebulan pertempuran, alun-alun tersebut telah lama hancur menjadi reruntuhan. Tanahnya terfragmentasi dan masih ada puluhan lubang besar. Emas, perak, batu bata dan batu berubah menjadi puing-puing dan berserakan di reruntuhan. Di tengah alun-alun berdiri sebuah patung emas setinggi ribuan kaki. Itu adalah Tuhan yang besar dan tak tertandingi, dan Raja Elanglah yang diukir. Namun patung tersebut telah lama terfragmentasi, berubah menjadi kerikil emas, bercampur tanah dan terkubur di dalam reruntuhan. Sedangkan di bagian belakang candi, terdapat taman yang dibangun oleh para dewa, ditanami bunga dan tumbuhan langka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika bintang dewa runtuh, kuil tersebut juga terkena dampak dan terkena dampak perang. Keempat taman indah itu pun berubah menjadi reruntuhan. Segala jenis tanaman langka dan indah dimusnahkan atau dibakar menjadi abu. Hanya dedaunan dan bunga di tanah, bercampur abu dan tanah, yang menunjukkan kehancuran dan kebobrokan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, pertempuran masih berlangsung. Ratusan dewa Faltian Wu berbaju besi emas tersebar di sekitar kuil, membentuk pengepungan besar. Mereka disusun sesuai dengan posisi barisan dan membentuk barisan pertempuran. Mereka maju dan mundur bersama. Mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan alam roh bela diri, mereka bergandengan tangan untuk menampilkan kekuatan seni ilahi, yang dapat dibandingkan dengan tiga atau empat dewa sejati. Di atas alun-alun, ada seorang pria jangkung dengan baju besi hitam dan jubah emas. Pria berkulit ungu dan berpenampilan seperti manusia singa ini memiliki enam tingkat kekuatan di alam ketuhanan sejati. Dia memiliki rambut ungu keriting dan memegang dua pedang ajaib lebih dari sepuluh sang di tangannya. Dia biasa menyerang dengan rasa kagum dan kagum, dan mengarahkan serangan ratusan dewa bela diri. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah pemimpin armada ekspedisi timur, penguasa wilayah Bintang King Yang, dan Marsal Zendong. Di bawah komandonya, moral ratusan kapten lapis baja emas tinggi. Dari waktu ke waktu, kerumunan itu menyerang, melepaskan seberkas cahaya ungu yang besar, dan membombardir kuil yang berada dalam perlindungan cahaya. Dari waktu ke waktu, mereka bergabung dalam pertahanan untuk menahan serangan balik para dewa dan binatang dengan berbagai pilar cahaya dan penghalang. Manusia memiliki sumber daya yang sangat melimpah, dan mereka dapat terus menambah kekuatan ilahi mereka. Meski pertempuran ini telah berlangsung lebih dari sebulan, banyak kapten yang tidak lelah dan kendur. Dan dewa tua yang bersembunyi di kuil dan binatang penjaga besar berada di ujung gunung, dan luka mereka sangat parah. Binatang penjaga, yang tingginya lebih dari 300 kaki, adalah gambar dewa emas gelap. Tidak hanya panjang dan sempit, tapi juga memiliki 4 kaki. Selain itu, ia ditutupi dengan baju besi skala naga dan memiliki 4 sayap lebar di bawah tulang rusuknya. Meski begitu, kekuatannya telah mencapai alam Tuhan. Namun lukanya sangat parah sehingga tidak hanya 3 kaki dan 2 sayap yang patah, tetapi juga 3 gadingnya. Tubuhnya, sebesar gunung, juga ditutupi dengan tangki darah dan lubang, memperlihatkan tulang dewa emas. Mata besar, juga berubah menjadi lubang darah kosong, salah satu bola matanya menghilang. Tubuhnya hampir roboh dan hancur, kekuatannya melemah hingga ekstrim, dan semangatnya berfluktuasi dalam kekacauan. Ia tidak dapat bertahan kapan saja dan mengalami koma. Rao memang begitu, dukungannya masih ulet. Dia membuka mulutnya, melambaikan hidungnya yang besar, mengangkat kakinya sebesar gunung, dan melepaskan cahaya kemasan untuk bertarung di sekelilingnya. Menghadapi pancaran cahaya dan kekuatan sihir dari orang-orang, ia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Jika Anda tidak bisa menghindari serangan tersebut, Anda bisa menahannya dengan tubuh kokoh seperti gunung. Yang membuatnya marah dan tak berdaya adalah serangan klan Fatian yang tidak pernah berhenti, sehingga tidak ada kesempatan untuk memulihkan dan memulihkan kesaktiannya. Jitiansing dapat melihat bahwa gambar dewa ini bukanlah dewa kuno yang murni. Ia seharusnya merupakan darah subspesis di bawah cabang para dewa, jadi bakat dan kekuatannya terbatas. Singkatnya, itu mungkin darah dewa kuno yang digabungkan dengan dewa dan binatang lain. Sangat disayangkan jika para dewa leluhur itu murni, mereka tidak hanya memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi juga memiliki pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Bahkan jika mereka terluka parah dan kekuatan mereka lemah, mereka tidak sebanding dengan para dewa yang membelah langit. Jitiansing memandang dewa emas hitam dengan mata tenang dan menghela nafas dengan penyesalan. Namun dia juga memahami bahwa jumlah dewa kuno dengan darah murni sangat jarang. Bahkan jika dia pernah berada di dunia dewa, dia hanya melihat sedikit, yang langka seperti naga, phoenix, dan kirin. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, jumlah monster mitos ini akan semakin berkurang hingga mereka menghilang sepenuhnya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, hal semacam ini sangat umum terjadi. Banyak hewan supernatural dan hewan yang ada pada awal zaman kuno telah menghilang dalam sejarah yang panjang. Pada saat ini, ratusan dewa pemotong surga bergabung untuk menyerang, melepaskan ratusan pilar cahaya ungu dan cahaya pedang, dan membunuh dewa gajah emas gelap. Banyak pilar cahaya, cahaya pedang, dan bayangan, melalui celah dan lubang perisai cahaya ilahi, menenggelamkan gambar dewa emas gelap. Gajah dewa emas gelap dengan cepat mengucapkan mantra untuk melawan, melepaskan lusinan penghalang emas untuk melindungi dirinya sendiri. Di punggungnya yang lebar dan kekar berdiri seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah hitam. Meski lelaki tua itu sudah tua, namun tubuhnya tinggi dan tegap, wajahnya masih putih dan tampan, serta gayanya yang luar biasa. Dia memiliki sepasang mata biru laut, sepasang telinga tajam seperti elf, dan tanda seperti pusaran air di dahinya. Jitiansing tentu saja menyadari bahwa lelaki tua berjubah hitam itu adalah keluarga spiritual. Di dunia dewa yang sangat luas, klan roh adalah salah satu klan yang paling umum dan paling banyak penduduknya. Klan roh terlahir dengan tubuh Dharma. Tubuhnya transparan dan bebas dari kotoran, yang paling cocok untuk aura, mana, dan kekuatan suci. Terlebih lagi, tubuh Lingzu ramping dan kuat, posturnya anggun dan mulia, serta wajahnya halus dan halus. Dalam estetika sebagian besar suku, orang dari ras spiritual itu cantik dan tampan, dan pada dasarnya tidak ada orang yang jelek. Pada saat yang sama, Lingzu pandai mengatur susunan dan mengeluarkan sihir, dan pertarungan jarak dekat lemah. 2677 Orang tua Lingzu juga menderita luka parah. Jubah hitamnya sudah compang kemping, dan rambut biru panjangnya tergerai. Lengan kirinya patah pada saat yang sama, dan darah mengalir dari lukanya, memperlihatkan tulang dewa berwarna biru tua. Kaki bagian bawah kiri juga menghilang, kosong di bawah jubah hitam. Bagian dada, punggung, dan bahu dipenuhi luka dan lubang darah, jeroan dan tulang terlihat jelas. Luka yang ada sebagian besar merupakan luka lama, hanya sedikit yang bertambah dalam sebulan terakhir. Jitian Sing mungkin bisa menebaknya. Pada saat bintang dewa runtuh, tetua klan roh dan gajah dewa emas gelap terluka parah dan sekarat, dan untungnya mereka memulihkan nyawa mereka. Mereka bersembunyi di gua ini, bersembunyi di kuil dan menjalani kehidupan. Selama Anda memberi mereka waktu ratusan tahun, mereka dapat mengandalkan para dewa dan sumber daya di dalam gua untuk memperbaiki luka mereka dan memulihkan kekuatan puncaknya. Sayangnya, tidak lama setelah mereka menutup pintu untuk menyembuhkan luka mereka, sejumlah besar petualang, resimen bajak laut, dan Faltian Zhu menyerbu masuk. Akibatnya, begitulah keadaannya sekarang. Terjebak di dalam kuil, tetua klan roh dan dewa gajah emas gelap hanya mampu menahan pengepungan orang kuat yang membelah langit, tetapi tidak dapat menyingkirkan pengepungan tersebut. Bang! Boom! Seni sihir orang tua dari klan roh dan dewa gajah emas gelap bertabrakan dengan cahaya ungu di seluruh langit, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi meledak di perisai cahaya ilahi dan membersihkan segala penjuru. Ada juga beberapa istana retak yang terguncang dan runtuh. Orang tua dari klan roh dan dewa emas gelap lebih terluka dan lemah. Namun, para dewa di sekitar kuil tidak terluka dan masih penuh kekuatan. Mereka bergandengan tangan untuk merapal mantra lagi, melancarkan serangan berikutnya. Bai Long, Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang semuanya menunjukkan tatapan khawatir. Keempat binatang itu juga memiliki mata yang bermartabat dan memperhatikan situasi pertempuran di puncak gunung dengan kesadaran ilahi. Melihat situasi lelaki tua dari klan roh dan dewa emas gelap, Ji tak berdaya bertanya, Ayah, kapan kita akan melakukannya? Jika terlambat, dewa dan dewa akan menunda Ji. Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, sekarang adalah waktu terbaik untuk bergerak, tetapi Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh terobsesi dengan perang agar tidak dikepung. Hanya ketika kita menguasai inisiatif, kita dapat menggigit dewa perang di bawah Mars Sekal Zendong. Kami menyebarkan serangan, pertama-tama menahan klan Kam Tian, dan kemudian mencari peluang untuk menyelamatkan para tetua dan dewa klan roh. Chen Chen dan Yaya mengikutiku untuk menyerang dari depan, dan Naga Putih mengendalikan kapal perang untuk menyerang dari timur. Qian Yu dan Liuli bertanggung jawab atas wilayah barat, sedangkan Heilong dan Lan Kun bertanggung jawab atas wilayah utara. Jitian Xing segera mengaturnya. Mereka semua mengiakan dan mulai bertindak. Naga Putih mengendalikan kapal perang Skywalker dan terbang menuju di sebelah timur kuil, membuka meriam ilahi dan mulai membombardir. Boom, boom. Ratusan meriam gelap meledak dari langit menutupi sinar emas, mengalir ke arah Dewa Fajra di dekat kuil. Seribu bulan dan warna-warni naga api kaca terbang ke barat kuil, menyemprot langit dengan cahaya es dan api emas, menutupi lebih dari dua puluh dewa pemotong surga, naga. Hitam dan lankun terbang ke utara kuil, melepaskan air hitam yang mengjulang tinggi dan cahaya, dan juga melancarkan serangan. Jitian Xing, bersama Ji Wuheng dan Ji Wushuang, memegang pedang batu sumber dan membunuh Marsikal Timur Siang Zheng dan Dewa Pemotong Langit. Pertempuran yang mengguncang bumi segera dimulai. Tepat ketika mereka tiba di puncak di gunung, Marsikal Zheng Dong memperhatikan kelainan tersebut dan merasakan nafas orang-orang. Ketika empat orang dan empat binatang Jitian Xing menyerang secara terpisah, Marsikal Zheng Dong juga mengeluarkan perintah dengan sangat waspada. Setengah dari mereka berbalik untuk melepaskan serangan sihir mereka dan membunuh binatang berkepala empat dan Jitian Xing. Separuh lainnya terus mengepung para tetua roh dan dewa di kuil. Sua-sua. Jitian Xing dan putranya baru saja terbang ke langit di atas alun-alun dan membunuh puluhan pedang ungu. Sosok ayah dan anak terselubung, ruang di sekitarnya ratusan mil terhalang, sulit untuk dihindari. Namun mereka tidak berniat menghindar, dengan penuh percaya diri mengayunkan pedang, menggunakan pedang unik tersebut. Sua-sua. Dalam sekejap, lebih dari 60 cahaya pedang yang terang dan menyilaukan, menghadap cahaya ungu itu. Dengan serangkaian suara keras yang meledak, bayangan pedang cahaya pisau di seluruh langit semuanya runtuh. Gelombang kejut, membawa pecahan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, menyebar kemana-mana. Dewa pemotong langit dengan cepat menghindar, dan Marsikal Zheng Dong sangat kuat. Dia berdiri diam di langit, tidak terpengaruh sama sekali. Ayah dan anak Ji Tian Xing tidak terluka dan tidak mundur. Melihat ini, Marsikal Zheng Dong segera mengerutkan kening, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia menatap ketiga orang itu dengan dingin, lalu menatap Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang. Matanya tertuju pada Ji Tian Xing. Setelah mengamati sejenak dengan cermat, wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya bersinar. Nada bicara Marsikal Zheng Dong. Tidak yakin, tetapi juga mengandung keterkejutan dan keterkejutan. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Agung telah memberi perintah kepada banyak perwira dan jenderal. Namun, jika dia bertemu Ji Tian Xing, dia harus melaporkan berita tersebut sesegera mungkin dan mencoba membunuhnya. Jika ada yang bisa membunuh Ji Tian Xing, dia akan dipromosikan menjadi Adipati Zhenguo, dan dia akan diberi hadiah artefak surgawi dan bagian dari keterampilan Tian Shen. Sebuah potret terlampir di sana urutannya. Pria dalam potret itu adalah seorang pemuda tampan dengan rambut hitam dan jubah putih. Matanya seterang bintang, wajahnya sangat tampan, dan temperamennya bersemangat. Peramal Kaisar Agung secara alami adalah yang peristiwa yang paling penting. Namun, semua perwira dan jenderal yang menerima oracle selalu mengingat potret itu dan tidak berani melupakannya. Oleh karena itu, Marsikal Zhengdong belum pernah melihat Ji Tian Xing, namun dia dapat dengan cepat mengenalinya. Namun dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Ji Tian Xing, yang terkenal, penuh kejahatan dan ganas, akan muncul di sini. Bintang Dewa Rusak, sangat rahasia di langit dan bumi. Marsikal Zhengdong segera mengerti. Ji Tian Xing, itu kamu, pasti kamu. Saat kamu memasuki wilayah Bintang Qingyang, kamu datang untukku, jadi kamu temukan di sini. Marsikal Zhengdong memegang pedang hitam di tangan kanannya dan menunjuk ke arah Ji Tian Xing di kejauhan. Dan nadanya penuh dengan niat membunuh. Ji Tian Xing tidak menyangkalnya. Dia menganggup pelan, ya, kamu bisa memahaminya. Mata Marsikal Zhengdong menjadi semakin dingin. Dia mengjilat bibirnya yang haus darah dan berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa kamu dan Dewa Binatang bersama-sama membunuh Marsikal Zhengnan. Saya dapat melihat bahwa Anda memang memiliki kekuatan dan kemampuan. Namun, saya tidak sia-sia seperti Zhengnan. Saya jatuh di domen Bintang Kecil Zixiao dan menjadi bahan tertawaan keluarga ku. Hari ini, aku telah mengumpulkan banyak tentara di sini. Kamu berani datang ke pintu. Itu bunuh diri. Saat dia berbicara, Marsikal Zhengdong menyeringai dua kali. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Kaisar keluarga kita telah memberikan ramalan. Jika ada yang bisa membunuhmu, dia akan bisa naik ke langit dan menikmati kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan penghargaan luar biasa ini kepada saya. 2678 Marsikal Zhengdong telah berlatih selama 6.000 tahun sebelum dia memiliki kekuatan seperti sekarang. Hanya dengan membuka wilayah dan berjuang keras demi rakyat fatian sepanjang hidupnya, mereka dapat memperoleh status mereka saat ini. Sejak dia mencapai enam tingkat alam dewa sejati, dia belum menembus alam selama 700 tahun. Ia tahu akan sulit meningkatkan kekuatannya di masa depan jika tidak ada peluang besar. Adapun untuk naik ke dunia atas dan menerobos alam Tuhan, dia tidak berani mengharapkannya. Jitian Sing saat ini adalah peluang terbesar baginya. Jika Anda membunuh mereka, Anda akan bisa mendapatkan kekayaan besar dan memiliki harapan untuk meningkatkan kekuatan dan menerobos alam dewa surga. Memikirkan hal ini, Marsikal Zhengdong mendidih dengan darah dan gemetar karena kegembiraan. Meskipun, dia tahu kekuatan Jitian Sing sangat kuat. Tapi dia tidak lemah, dan ada ratusan dewa pemotong surga dan seni bela diri di sampingnya. Bagaimanapun, dia dapat dengan mudah membunuh Jitian Sing, bukan kebetulan. Mata Jitian Sing begitu tajam. Bagaimana kita tidak bisa melihat pikiran Marsikal Dong? Dia segera menunjukkan cibiran main-main, dan berkata dengan nada main-main, sepertinya Kaisar Agung hanya memberitahumu bahwa membunuhku bisa mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Tapi dia tidak memberitahumu bahwa dia telah dipukuli olehku dan melarikan diri. Kebingungan setelah terluka parah. Jika Anda mengetahuinya, Anda tidak akan terlalu optimis sekarang. Berita itu membuat Marsikal Zhengdong seolah-olah dia disambar petir, dan seluruh orang menjadi ketakutan. Dia tercengang karena takjub, dan tubuhnya membeku di tempatnya, menatap Jitian Sing. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan mengeram hampir tanpa sadar, kentut. Jitian Sing, kamu tidak boleh menyesatkan publik dan rakyat. Siapa Kaisar Agung keluarga kita? Dia telah mencapai batas Tuhan yang sejati. Setengah langkah di alam Tuhan, melintasi langit berbintang tangan yang tak terkalahkan. Atas dasar keluargamu yang sederhana, kamu pantas dibandingkan dengan Kaisar Agung keluarga ku. Hari ini, aku akan membunuhmu di tempat dan mengungkap kekonyolanmu kebohongan. Marsikal Zeng Dong belum pernah mendengar hal ini, dan tidak memercayai Jitian Sing. Bahkan jika dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia akan menunjukkan penghinaan dan penghinaan, dan dengan tegas menyangkalnya. Jika tidak, bagaimana wajah? Kaisar Pada saat yang sama, Marsikal Zeng Dong menggunakan pedang gandanya dengan cara yang mematikan dan membelah dua bilah besar ke langit. Sua, sua Bilah cahaya ungu yang menyilaukan mengunci semangat Jitian Sing dan memotongnya dengan kekuatan menciptakan dunia. Dia tidak bisa menolaknya. Antara langit dan bumi, tiba-tiba gas mematikan bergulung, cahaya ungu memenuhi langit. Jitian Sing acu tak acu, sepertinya mengayunkan pedang penguburan sesuka hati, menyapu. Sua Cahaya pedang emas yang menyilaukan sepanjang ribuan zang, membawa kekuatan suci yang tak ada habisnya, menembus langit dan memotong dua bilah cahaya ungu di wajahnya. Hanya mendengar dua, bang-bang, yang keras, kedua bilah cahaya ungu itu runtuh di tempat, berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Namun, cahaya pedang emas masih utuh dan kuat. Wajah Marsikal Zeng Dong tiba-tiba berubah, dan matanya bersinar dengan warna terkejut yang dalam. Tanpa sadar, dia mengayunkan pisau gandanya dan memotongnya. Bang! Dalam suara yang tumpul, cahaya pedang emas yang menyilaukan terpotong dan pecah, dan pecahan cahaya kemasan di seluruh langit meledak. Namun, Marsikal Zeng Dong terguncang hingga terbang terbalik dan jatuh ke kerumunan 10 mil jauhnya. Lebih dari selusin dewa pemotong langit dan seni bela diri semuanya berteriak kaget dan bergegas menangkap Marsikal Zeng Dong. Bug! Bug! Dampak amukannya, rakyat melanda timur dan barat, rakyat terguling. Marsikal Zeng Dong tidak punya waktu untuk merapikan pakaiannya dan meraung, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia untukku. Lebih dari selusin dewa pemotong langit kembali sadar, dan mereka semua melambai pedang dan pedang untuk membunuh Ji Tian Sing. Pada saat yang sama, Ji Wuheng dan Ji Wushuang juga memegang pedang ajaib dan memotong cahaya pedang yang luar biasa. Satu pedang membuat 19 negara bagian menjadi dingin. Light Saber Suan bulan hilang. Seperti pedang cahaya terbang dari langit, membawa kekuatan ilahi yang cemerlang, dengan momentum membuka langit, tiba-tiba menebas kerumunan. Ji Wushuang menaburkan cahaya pedang seperti bulan sabit 18, menutupi lebih dari selusin dewa pemotong surga. Posturnya ringan dan anggun, cahaya pedang sangat indah, terlihat cukup enak dipandang. Tetapi kekuatan pedangnya sangat kuat. Hanya serangkaian suara teredam yang terdengar, dan lebih dari 10 dewa facra dikirim kembali. Beberapa orang tidak terluka, tapi selusin dewa keberanian lainnya menderita. Tidak hanya armornya yang terbelah menjadi retakan, tapi juga meninggalkan luka yang ganas, memercikkan darah ungu. Beberapa korban luka terparah diamputasi di tempat. Ada juga dua dewa pemotong langit yang berdiri di depan, langsung terbelah menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang, dan mati di tempat. Marsekal Zeng Dong marah dan terkejut. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Jitian Sing begitu kuat. Saat ini dia akhirnya mengerti, tidak heran Jitian Sing berani menemukannya di sini. Kepercayaan diri Marsekal Zeng Dong mulai hancur secara bertahap, dan sentuhan kecemasan muncul di hatinya. Dia memiliki firasat buruk di benaknya. Saya khawatir hasil perang ini sulit diprediksi. Namun masalahnya telah sampai pada titik ini, dia tidak akan pernah takut dan mundur, sekali lagi mengayunkan pedang ganda untuk membunuh Jitian Sing. Hancurkan langit. Marsekal Zeng Dong meraung, mengayunkan pedang gandanya, mematikan ratusan lampu ungu, dan membunuh Jitian Sing. Tangan kiri Jitian Sing dikalahkan di belakangnya, dan tangan kanannya mengayunkan pedang pemakaman untuk melawan pedang matahari yang patah. Pada saat yang sama, 36 pedang ditusuk oleh pedang penguburan, yang mengenai ratusan lampu ungu. Klik, klik, klik. Dalam sekejap mata, ratusan lampu ungu runtuh. Masih ada 24 lampu pedang emas yang tersisa, tetapi tidak cukup kuat untuk menutupi Marsekal Zeng Dong. Bang, bang, bang. Dengan ledakan suara yang teredam, 24 pedang Marsal Zeng Dong terbang dengan teriakan. Armor hitam dan jubah emasnya semuanya hancur oleh cahaya pedang. Tubuhnya berwarna ungu tua, meninggalkan selusin luka tulang yang terlihat dalam, darah berdeguk. Marsekal Zeng Dong terbang kembali lebih dari 10 mil jauhnya dan menabraknya di tengah kerumunan. Beberapa kapten baju besi emas yang sedang merapal mantra untuk menyerang para tetua klan roh dan dewa tiba-tiba terhuyung dan berseru. Marsekal Zeng Dong sangat malu dan marah, lalu segera bangkit dan bergegas menemui Ji Tian Xing. Ini kedua kalinya dia terpesona. Tidak ada yang lebih dari tiga. Kali ini, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan aksi kartu terbawah, dan tidak akan pernah bisa dikalahkan lagi oleh Ji Tian Xing. Bunuh dunia. Marsekal Zeng Dong meminum minumannya, memegang dua pisau panjang di tangannya, dan jatuh dari langit ke arah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing berdiri diam dan mengangkat tangan kirinya untuk memukul. Naga seperti tinju. Bayangan kepalan tangan gajah naga besar, membawa kekuatan ilahi yang mengerikan meledak. Bang! Di tengah kebisingan yang teredam, Marsekal Zeng Dong terlempar lagi. Tidak menunggunya terjatuh di tengah kerumunan, tangan kanan Ji Tian Xing mengayunkan pedang pemakaman dan menusukkan cahaya dingin yang menyilaukan. Wah! Cahaya dingin melintas di langit. Saat berikutnya, Han Mang muncul lebih dari 10 mil jauhnya, dan dada Marsekal Chong Zeng meledak. 2679. Boom! Suara tumpul meledak. Baju besi yang dikenakan Marsekal Zeng Dong hancur berkeping-keping dan pecah menjadi puluhan juta keping. Peti itu meledak keluar dari lubang darah besar, panci besar berisi daging dan tulang yang patah, bercampur dengan darah beterbangan. Organ dalamnya hancur dan diledakkan oleh cahaya pedang. Tubuhnya rusak parah sehingga Marsekal Zeng Dong tidak mati. Dia menjerit keras. Ah! Di bawah rasa sakit yang tajam, seluruh tubuhnya bergerak-gerak, penuh dengan gas mematikan, membentuk nyala api merah yang membubung dari langit. Ji Tian Xing, aku tidak bisa terpisah darimu. Marsekal Zeng Dong meraung histeris, suaranya bergetar, serak, penuh kesedihan dan kemarahan. Bahkan dalam kemarahannya, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia segera memerintahkan para dewa untuk berhenti dan berusaha sekuat tenaga untuk mengepung Ji Tian Xing. Bunuh dia dengan cara apapun. Lebih dari selusin dewa pemotong dewa bekerja sama untuk menyerang para tetua roh dan dewa di kuil. Setelah menerima perintah Marsekal Zeng Dong, mereka semua berbalik dan dengan berani membunuh Ji Tian Xing. Dalam sekejap mata, Ji Tian Xing dikepung oleh banyak kapten emas. Tidak jauh dari situ, Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang dikelilingi oleh lebih dari selusin kapten berpakaian emas, dan pertempuran berlangsung lancar. Marsekal Zeng Dong mengambil kesempatan untuk mengorbankan kapal perangnya, masuk ke kapal perang kelas Zensen, dan mulai membombardir Ji Tian Xing. Kedua belah pihak bertarung di langit yang tinggi, melepaskan cahaya ilahi yang menghalangi langit dan membentuk cahaya dan bayangan yang sangat indah. In dalam waktu singkat, sulit membedakan pemenang dan pecundang. Namun, tekanan pada para tetua roh dan dewa di kuil telah sangat berkurang. Hanya ada lebih dari 30 dewa yang bisa menyerang mereka. Lebih dari 60 orang masih mengepung dan melawan Ji Tian Xing dan lainnya, serta 4 binatang mitos. Apakah seseorang datang untuk menyelamatkan kita? Sambil menahan serangan banyak kapten, dewa gajah berbisik kepada lelaki tua klan roh. Orang tua dari keluarga roh secara metodis melakukan serangan balik dengan mengeluarkan sihir. Suara itu berkata, kami adalah orang-orang di alam dewa. Ini adalah dunia fana. Bagaimana mungkin ada orang yang datang untuk menyelamatkan kami? Ini hanya masalah. Kepentingan. Seekor anjing menggigit anjing. Tapi itu baik untuk kami. Para dewa dan orang tua dari klan roh berada di ujung kekuatan mereka, dan minyak hampir habis dan lampunya kering. Namun mereka tetap tenang, tidak marah atau terkejut. Para dewa mencoba mengambil inisiatif menyerang, mencoba menerobos pengepungan banyak Valkyrie dan melarikan diri dari kuil. Namun sayang sekali ia terlalu terluka untuk bisa melakukannya. Tiga kali berturut-turut, semuanya berakhir dengan kegagalan, dan mereka dipukul mundur oleh para dewa. Itu adalah kesempatan bagus, tapi sayang sekali kami tidak bisa melarikan diri. Dewa siang berkata dengan nada tidak berdaya dan menyesal. Orang tua dari klan roh berkata dengan tenang, Dewa Tuhan telah jatuh, dan bintang dewa telah dihancurkan. Kita seharusnya mati dalam perang para dewa, sama seperti orang lain. Beruntung menemukan kehidupan, bisa hidup sampai sekarang, itu adalah kemurahan Tuhan. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, terimalah kematian. Tapi kita adalah dewa, bagaimana kita bisa mati tak berharga. Gambar Tuhan dan lelaki tua klan roh bergaul satu sama lain selama puluhan ribu tahun, diam-diam pemahaman satu sama lain telah mencapai tingkat di mana hati memiliki roh. Ia segera memahami arti dari lelaki tua dari klan roh, dan mengangguk sedikit, dalam hal ini, mari kita tarik lebih banyak orang untuk dikuburkan, dan jalannya ke akhirat tidaklah sepi. Orang tua dari klan roh itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mulai memegang tangannya, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan nyala api kemasan, yang menyilaukan seperti obor. Tuhan seperti beruang yang diam-diam serangan banyak dewa pemotong langit, tetapi juga menggunakan aksi kartu terakhir, seluruh tubuh dipenuhi cahaya terang. Suwa. Kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan bumi meledak dari tubuh para tetua spiritual dan dewa, dan bergetar antara langit dan bumi. Tubuh mereka membengkak dengan hebat, dan kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi mulai muncul di tubuh mereka. Ji Tianxing, 100 mil jauhnya, bertarung sengit dengan Marsikal Zendong. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi kekuatan di kuil, dan dia segera mengerutkan kening, dan warna yang bermartabat muncul di matanya. Meledakan diri sendiri, mereka memiliki harapan yang jelas untuk bertahan hidup dan akan segera saya selamatkan. Mengapa mereka harus meledakan diri mereka sendiri? Ji Tianxing sangat jelas. Sekalipun roh orang tua dan dewa minyak, lampu kering, kekuatan ledakan diri tidak akan terlalu kuat. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah dewa. Mereka telah memadatkan prinsip-prinsip Sinto dan membentuk keilahian mereka. Kekuatan ledakannya cukup untuk menghancurkan ribuan mil. Semua makhluk di alam para dewa kemungkinan besar akan dibunuh. Kecuali bisa jauh dari pusat ledakan, lebih baik dan lebih baik. Ketika ide ini muncul di benaknya, Ji Tianxing mundur tanpa ragu-ragu, mengabaikan pengejaran Marsikal Zendong. Suwa. Begitu sosoknya melintas, dia melintasi 50 li, bergegas ke kerumunan, menarik Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menggunakan akal ilahi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Bai Long, Qianyu, Heilong, Liu Li, dan Lan Kun. Naga putih dan empat binatang mitos mendapat berita itu dan berhenti bertarung tanpa ragu-ragu dan mundur dengan kecepatan tercepat. Para dewa Faltian Wu, yang bertarung dengan mereka dalam pertempuran sengit, semuanya menunjukkan ekspresi keheranan dan tidak tahu kenapa. Bahkan Marsikal Zendong penuh keraguan dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam, Ji Tianxing, bajingan ini, jelas lebih unggul. Mengapa dia tiba-tiba melarikan diri? Iya. Dalam pertempuran tadi, Ji Tianxing dan putranya membunuh lebih dari 20 kapten kelas emas secara berturut-turut. Saat ini, hanya ada selusin kapten lapis baja emas yang tersisa di samping Marsikal Zendong, dan semuanya terluka parah. Bahkan dia sendiri terluka parah. Tidak hanya ada lubang darah besar di dadanya, tapi kakinya juga terpotong. Luka di pinggangnya hampir memotongnya. Tentu saja, Marsikal Zendong tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa Ji Tianxing, yang berada di atas angin, tiba-tiba melarikan diri. Pasti ada alasannya. Dia segera berbalik dan melihat ke dalam perisai cahaya ilahi. Matanya tertuju pada gambar dewa di reruntuhan kuil dan manusia roh tua berjubah hitam. Seperti yang Anda lihat, gambar dewa gunung besar telah mengembang tiga kali lipat dan penuh dengan cahaya kemasan terang. Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu menggembung, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan nyala api kemasan. Nafas mereka sangat keras dan tidak teratur, dan berada di ambang ledakan. Namun, lebih dari 30 dewa yang menebang langit tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tanpa mendapat perintah dari Marshal, mereka tidak berani berhenti menyerang. Mereka masih merapal mantra untuk mengepung para tetua dan dewa klan roh. Melihat pemandangan ini, wajah Marsikal Zengdong berubah drastis dan tubuhnya menjadi kaku. Dia langsung mengerti bahwa lelaki tua klan roh dan dewa gajah akan meledakan diri mereka sendiri. Mata! Marsikal Zengdong menunjukkan ekspresi kemarahan dan keputusasaan yang kuat. Jitian Sing Sialan, maksudmu binatang buas? Jika Anda tidak melakukan intervensi, bagaimana mungkin binatang buas dan dewa berbaju hitam memiliki kesempatan untuk meledakan diri mereka sendiri? Sayangnya, itulah yang terjadi. Tidak peduli betapa marahnya Marsikal Zengdong, itu tidak akan membantu. Kembali, semuanya, segera mundur. Dia meraung sekeras-kerasnya, dan pada saat yang sama meledak secepat yang dia bisa, dan lari di kejauhan. Namun, begitu dia melarikan diri 100 mil jauhnya, terdengar suara keras di kuil. 2680 Boom! Suara besar yang mengguncang langit dan bumi bergema di seluruh langit dan bumi, dan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat yang sama, lelaki tuaroh dan gambar Tuhan meledak pada saat yang sama. Tubuh mereka menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, berubah menjadi cahaya keemasan tak berujung dan menyebar ke segala arah. Cahaya keemasan yang menyilaukan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, kuil yang jaraknya 100 mil itu diratakan dengan tanah. Istana bangunan dan tembok batu yang tinggi, semuanya berubah menjadi bubuk. Hanya ada lubang besar yang tersisa di tempat aslinya, dan ada kerikil dan debu yang tak ada habisnya. Perisai cahaya ilahi yang terfragmentasi juga menghilang dalam sekejap. Kemudian, cahaya keemasan yang menghancurkan langit dan bumi melahap seluruh puncak gunung seperti nyala api. Ratusan mil di sekitarnya dibanjiri oleh cahaya ilahi. Yang pertama dimusnahkan, tentu saja, adalah lusinan kapten lapis baja emas yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka kuat, dilindungi oleh armor artefak, mereka juga menggunakan perisai untuk menangkal cahaya keemasan. Tapi itu semua sia-sia. Ditutupi oleh cahaya keemasan, puluhan kapten emas hancur di tempat, berubah menjadi debu dan menghilang. Kemudian, cahaya keemasan menyusul Marsikal Zeng Dong yang melarikan diri dengan panik. Suah! Cahaya itu melintas. Tubuhnya yang penuh luka dan lubang darah dengan cepat hancur dan meleles seperti es dan salju di bawah terik matahari. Bagaimanapun, dia hanya memiliki enam tingkat kekuatan di alam dewa sejati dan terluka parah oleh Jitian Sing dan kekuatannya lemah. Terlebih lagi, dia hanya berjarak 100 mil dari pusat ledakan, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, dia menghilang sepenuhnya. Marsikal Zeng Dong tidak pernah membayangkan bahwa dia mati di sisa bintang ini setelah seluruh hidupnya di ketentaraan dan di langit berbintang. Hidupnya berakhir dalam kehaningan. Saat berikutnya, cahaya kemasan menyebar sejauh 500 mil, menyapu puncak gunung dan melesat ke langit. Lan kun lolos dari 600 li dan tersapu oleh cahaya kemasan. Suah! Saat cahaya kemasan menyapu, ia menembus retakan yang tak terhitung jumlahnya, memercikan darah ke seluruh langit, memperlihatkan tulang putih yang padat. Kekuatannya yang dahsyat dan tiada taraf, itulah dampak dari pingsan di masa lalu, yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian, seribu bulan, naga hitam dan naga api kaca yang melarikan diri 700 mil jauhnya tersapu oleh cahaya kemasan satu demi satu. Cahaya kemasan menyebar ke sini, kekuatannya telah berkurang beberapa poin. Ketiga hewan tersebut terluka parah dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Namun, mereka mampu tetap terjaga dan tidak koma. Naga putih, yang melarikan diri sejauh 800 mil, dilindungi oleh kapal perang. Bahkan jika tersapu oleh cahaya kemasan, kapal perang Skywalker tidak terluka, dan naga putih itu selamat dan sehat. Hanya saat kedua anak itu lari dari langit. Dia sudah lama berjaga dan membawa kedua anaknya ke dunia pedang. Suwa! Cahaya kemasan menyapu dan menghantam pedang penguburan, yang terbang puluhan mil jauhnya. Namun, bahan pedang penguburannya istimewa dan tidak rusak. Jitian Singh, ayah dan anak, juga selamat dan sehat. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan menyebar hingga 4000 mil, kemudian kekuatannya berkurang drastis dan perlahan menghilang. Bencana kehancuran langit dan bumi akhirnya terhenti. Melihat sekeliling, dalam radius 4000 li, ada sebidang tanah hangus dan reruntuhan. Puncak yang menjulang tinggi, setinggi 3000 kaki, telah runtuh dan hancur, meruntuhkan tanah dan batu yang tak ada habisnya. Pegunungan dan hutan di sekitarnya juga menjadi reruntuhan. Badai akhirnya berhenti. Orang tua dari klan roh dan para dewa menghilang sepenuhnya. Marsikal zengdong dan ratusan kapten baju besi emasnya semuanya hancur berkeping-keping. Hanya Jitiansing dan lainnya yang menyelamatkan nyawa mereka. Suwa! Jitiansing terbang keluar dari pedang pemakaman bersama kedua anaknya dan muncul di langit. Dia melihat sekeliling dan melihat empat binatang tergeletak di tanah, berlumuran darah, dan terbang kembali. Naga putih juga mengendalikan kapal perang dan pergi menyelamatkan lankun. Setelah beberapa saat, Jitiansing dan keempat naga putih menyelamatkan keempat hewan tersebut. Kerumunan berkumpul untuk segera memeriksa luka dari empat binatang mitos. Bai Long mengetahui hasilnya dan berkata dengan cemas, Tuan, Lan kun adalah yang terluka paling parah dan tidak sadarkan diri. Kianyu, Naga Hitam, dan Liuli juga terluka parah, tetapi mereka masih bisa tetap terjaga. Setelah itu, dia bersumpah dengan marah, orang tua Dewa Gajah dan Klan Roh itu benar-benar tidak tahu baik atau buruk. Kami pergi menyelamatkan dengan niat baik, tetapi mereka tidak mau hidup. Mereka bahkan mulai meledakkan diri. Pada akhirnya, kita sangat menderita. Ji. Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan penyesalan, sesepuh roh dan citra Dewa, mungkin sudah putus asa, akan mengakhiri semua ini dengan ledakan diri. Meskipun Kianyu, Heilong, Lan Kun, dan Liuli terluka parah. Namun Marsikal Zhengdong dan seratus kaptennya tewas di tempat. Dengan cara ini, ini juga menyelamatkan kita dari banyak masalah. Kemarahan Naga Putih meredah. Dia mengangguk dan berkata, iya, jika kita tidak memiliki tetua spiritual dan dewa, kita harus membayar harga cedera serius jika kita ingin menyingkirkan Marsikal Zhengdong dan seratus kapten. Ji Tian Xing memerintahkan, jangan khawatir. Ketika mereka kembali ke pagoda dan memulihkan diri selama seratus tahun, mereka akan pulih. Anda membawa mereka ke dunia pedang dan membantu mereka menyembuhkan luka mereka. Saya ingin membawa Chen Chen dan Yaya bersama saya untuk membunuh orang lain yang berperang melawan surga. Ji. Tian Xing tidak pernah lupa bahwa ada lebih dari empat puluh kapten dan lebih dari sepuluh ribu tentara pemotong langit di Dong Tianfudi yang mencari benda suci di mana-mana. Bai Long juga mengingat hal ini dan tanpa ragu-ragu, dia menurut. Kemudian, dia mengambil keempatnya. Binatang buas itu masuk ke dunia pedang dan pergi untuk menyembuhkan lukanya. Ji Tian Xing, Ji Wu Heng, dan Ji Wu Shuang tinggal di reruntuhan dan menunggu dengan tenang. Ji Wu Shuang menunggu beberapa saat, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ayah, bukankah-bukankah kita akan membunuh klan Fartia lainnya? Mengapa tidak bertindak sebelum? Ji Tian Xing dapat menjawab, Ji Wu Heng menjelaskan, Ayah saya ingin menunggu kelinci itu. Baru saja, lelaki tua dari klan Roh dan Dewa Gajah meledak, menghancurkan 4.000 li. Suara keras menyebar ke seluruh gua, dan gerakan besar itu juga mengejutkan ratusan ribu mil. Tak lama kemudian, mereka yang mencari harta karun akan datang untuk memeriksa situasi. Ji Wu Shuang tiba-tiba menyadari dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Benar saja. Dua perempat jam kemudian, sebuah kapal perang gelap datang berlari kencang dari kejauhan. Sua. Ketika kapal perang itu terbang di atas reruntuhan, Ji Tian Xing tiba-tiba melambaikan tangan penguburan pedang dan memotongnya dengan pedang. Dengan ledakan keras, kapal perang itu dipotong menjadi dua bagian. Selanjutnya, Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang secara bersamaan meluncurkan kapal perang yang pecah menjadi dua bagian dan menghancurkannya. Seorang kapten baju besi emas dan lebih dari 200 prajurit langit dibunuh oleh ayah dan anak. Hanya 10 waktu istirahat, ayah dan anak menyelesaikan kapal perang dan menunggu dengan sabar. Segera, dua kapal perang lagi datang dari jauh. Ketika kapal perang tiba di atas reruntuhan, Ji Tian Xing kembali menghunus pedangnya dan menebas dari dua kapal perang. Pembunuhan lain dimulai. Terima kasih telah menonton!